Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus bercepat proses vaksinasi ini dan tetap tak ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Wakil Bupati Balangan Supiani didampingi Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin beserta Forkopimda Kabupaten Balangan meninjau langsung pelaksanaan pil kades di sejumlah TPS yang ada di Kabupaten Balangan, Rabu 17 November 2021. Kegiatan ini merupakan monitoring di sejumlah desa yang melaksanakan pil kades rentak yang diikuti oleh 19 desa, di mana pada kegiatan tersebut Supiani menyampaikan tujuan monitoring ini dalam rangka untuk memastikan langsung proses jalannya pil kades yang dilaksanakan di enam kecamatan. Ada pun desa yang menjadi tujuan monitoring pada hari pelaksanaan pil kades ini adalah desa Mampari kecamatan Batu Mandi, desa Lingsir kecamatan Paringin Selatan, desa Kusam Bihilir dan desa Lampihong Kiri kecamatan Lampihong, serta desa Pematang dan desa Baramban kecamatan Awayan. Nah kelihatannya pentauan kita di Lampangan sampai saat ini sampai berakhir pencuklusan aman, trip dan damai. Nah ini tinggal kita menunggu lagi pembukaan surat suara dan mudah-mudahan pilihan masyarakat itu sesuai dengan pemilihan hati masing-masing dan mudah-mudahan dapat membangun desainnya masing-masing. Terakhir Supyani berharap agar calon yang nantinya terpilih bisa membangun desa menjadi lebih baik lagi. Dewi Sinta dan juru kamera Mas Cita melaporkan untuk media sentar pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!